Kita belajar matematika bersama Kak Wahyu Sekarang kita akan belajar Kesebangunan Benda dikatakan sebangun Itu apabila bentuknya sama ya Bentuknya Bentuknya sama Misalnya ada segitiga Sama lingkaran Dia pasti tidak sebangun Kenapa? Karena bentuknya sudah beda Kemudian yang bentuknya sama pun Itu belum tentu sebangun Kenapa? Karena kesebangunan mempunyai syarat Syarat kesebangunan Dia punya syarat ya Syaratnya apa? Yang pertama Sudut Sudut Yang seletak Dia memiliki apa? Memiliki besar Yang sama Kemudian yang kedua Sisi Sisi Yang seletak Dia memiliki perbandingan Memiliki perbandingan Yang sama Nah Biar lebih jelasnya Kakak akan berikan contoh Misalkan ini Segitiga ya Ini ada segitiga nih Sebuah segitiga Segitiga A B C Ini sudutnya siku-siku deh Disini 60 derajat Disini 30 derajat Kakak kasih beri ukuran Yang disini 6 cm Disini 8 cm Disini 10 cm Dia sebangun Dengan segitiga Segitiga yang ini ya Sama aja Siku-siku juga Disini misalkan KL Ini L ya LM Sudut yang disini 60 derajat Yang disini 30 derajat Yang disini 3 cm Ini 4 cm Kemudian disini 5 cm Nah Dua segitiga ini Dia sebangun Kenapa? Karena Sudut A Sudut A Sama dengan sudut K Sudut A Sama dengan sudut K Berapa besarnya? 90 derajat Kemudian apa lagi? Sudut C Sama dengan sudut M Sudut C Sama dengan sudut M Dan sudut B Sama dengan sudut L Sudutnya sama kan? Kemudian Kita bandingkan Sisi-sisinya Yang seletak Yang seletak itu Yang gimana sih? Lihat disini Akan bandingkan Yang AB AB Kita bandingkan Dengan apa? AB itu apa? Siku-siku ke 60 Maka kita lihat Segitiga yang satunya ini Yang siku-siku ke 60 Yang siku-siku ke 60 Apa? KL ya AB dibandingkan Dengan KL AB berapa? AB 6 Dibandingkan Dengan KL 3 Nah kita sederhanakan Sama-sama dibagi 3 ya 6 bagi 3 2 3 bagi 3 1 Nah sekarang Kita bandingkan lagi Habis-habis Coba kita bandingkan AC AC Kita bandingkan Dengan AC Itu apa? Siku-siku ke 30 Nah kita lihat Segitiga yang satu lagi Yang siku-siku ke 30 Apa? Itu KM ya KM AC berapa? 8 8 Kita bandingkan Dengan 4 Sama Kita sederhanakan Kayak tadi ya Sama-sama dibagi 4 8 bagi 4 2 4 bagi 4 1 Satu lagi yang belum Kita bandingkan Yaitu BC BC Pasti kita bandingkan Dengan LM BC nya berapa? 10 Kita bandingkan Dengan LM Berapa? 5 Nah ini Sama ya Sama seserhanakan Yaitu 2 Banding 1 Lihat Sekarang Sudutnya ini apa? Besarnya sama Kemudian Sisi-sisinya Memiliki perbandingan Yang sama Itu adalah Sarat dari Kesebangunan Jadi Yang perlu kita ingat Adalah Tadi Saratnya itu apa? Sudutnya Yang seletak Memiliki besar Yang sama Tadi Besarnya sama kan? Kemudian Sisi-sisinya Yang seletak Memiliki Perbandingan Yang sama Itu adalah Sarat dari Kesebangunan Kesebangunan